Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik pak ini mesinnya sudah jadi ini nanti susunannya seperti ini nih, ini susunan stabil bahannya disini ini dicopot nanti ya ini ada stabil, kencengnya bahannya disini nih, nanti kalau kuncang kenceng tinggal digeser kesini kalau kencengan tinggal digeser kesana, nah ini ada saklarnya ini saklar, ini saklar suite yang disini ini suite nya ada nih nah, ini bila mana nanti ada bahan yang nyangkut, kusut 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 dia neken neken suite ini, mesin di dalamnya akan mati dan ini jauh lebih aman oke nanti cara masak, ini kan dicopot nih pengapakannya dicopot, nah cara create nya ada di youtube saya, nanti kita kasih link nya nah, terus ini ada omron nya nih ini omron nya udah tasetel 0,1 nanti naik misal boleh kok kira-kira mau 8 meter atau eh 7 meter berarti tinggal diukur aja nanti ini tasetel 0,1 kurang dikit kira-kira ini 7 meter lebih dikit lah ini tergantung bahan bapak oke, kita akan lakukan pengetesan, nah ini cara ngikutnya kayak gini ini pas ada garis-garisnya nih ini ada garis-garisnya semua nih nah ini ada garisnya, ini pas garis nanti ya nah setelah itu tinggal disakar saja nah seperti ini ini akan saya, nah ini kejadiannya kayak gini, ini kalau kayak gini berarti banyak yang kusut, ada yang kusut nah, yang belasang aku satu nah ini pasti ada bahan-bahan kayak gitu nanti lebih aman, ini masihnya mati sendiri nanti kita ulangi lagi oke, lanjutin nah seperti ini nah seperti ini ini 8 meter berarti ya tadi kusut sedikit sih nah ini 8 meter, tapi bisa 7 meter nah kalau gulungan yang 7 meter itu belum sempurna, jadi belum begitu rapi motifnya belum begitu kelihatan karena belum sempurna gulungannya belum padat nah ini 7 7 dikit lah berarti tadi mati dikit sih oke, nah itu akan saya gulung lagi yang lebih gede lagi nah kalau bahannya lancar kayak gitu kalau bahannya lancar tuh nah hop hop, nanti itu berarti gulung lagi satu lagi berarti 12 meter eh 14 meter nah ini bisa langsung disini kalau mau gulung langsung disini diputar aja ini kalau ini langsung diputar aja ke angka berapa kalau ini kan buat demo tadi jadi per 7 meter 7 meter 7 meter oke nah perhatikan disini itu sesuai dengan arusnya nanti ya nah sesuai dengan arusnya nih pak nah harusnya kalau kesini kesono nah kita akan lihat nah ini udah mulai membentuk motifnya tuh nah ini udah mulai bentuk motifnya karena ini gulungannya udah banyak nah yang tadi itu belum sempurna jadi belum bentuk motifnya lebih panjang lagi nah seperti ini oke kita udah dapatkan buka terus kita potong kita mau lihat motifnya itu nongol lagi kalau makin panjang itu motifnya nongol seperti ini nah ini motifnya udah nongol tuh ini pakai banyak murahan ini pak ini pakai bahan yang murahan kalau yang itu pakai bahan yang bagus nanti kelihatannya bagus banget tapi kalau di pasaran ini yang ini yang di ini karena saya buat demo kadang-kadang yang bagus itu yang bagus ada yang nomor 2 ada yang nomor 3 kayak gitu jadi macam-macam bahannya ini pakai bahan yang paling murah sekilonya sekitar 15 ribu kalau ini tuh 20 ribu kalau ini tuh 18 ribu oke seperti itu aja nanti nek misalnya cocok dengan mesin ini berarti hari senen bisa kita paket karena besok besok masih buka sih kalau misalnya mau paket besok ya gak apa-apa besok kalau masalah itu ya hari senen tergantung nanti pelunasannya bapak oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini proses pengapakan seperti ini ini kita kasih triplek jadi aman ini aman ini udah bodinya ini nanti kita packing sama gadus lagi ini caranya kalau mau buka ini di baut-baut ini aja nih yang menempel di bodi ini terusan nah ini lagi nih yang menempel di bodi ini lagi nih terus ini nih nanti kalau ini udah dilepas semua ini tinggal diangkat aja ini nempelnya di triplek yang ini nempelnya di triplek nih ini tinggal diangkat aja udah lewat gitu oke seperti ini nanti di packing sama gadus kayak gini jadi lebih aman nah nanti cara masangnya ini ini nyopotnya di baut ini nih copot aja nih ini masangnya nanti ada tutorialnya lagi nanti di cek di youtube saya ada nanti kita kasih linknya minyak kita taruh di rel nih minyaknya kita taruh di rel seminggu sekali aja oke 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 Terima kasih.